Intro Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB siap-siap menjadi tuan rumah tes pramusim MotoGP 2022 Inilah daftar beberapa pembalap yang berlaga di tahun 2022 MotoGP 2021 sudah berakhir di Ronde MotoGP Valencia 2021 pada 14 November 2021 Kini saatnya pecinta MotoGP siap-siap menyaksikan MotoGP 2022 tidak tanggung-tanggung Persiapan MotoGP 2022 sudah dilakukan dengan digelanya tes akhir musim MotoGP 2021 di sirkuit Jerez Sepanyol Mungkin yang masih belum bisa move on dan bikin sedih pecinta MotoGP terutama penggemar Valentino Rossi pembalap MotoGP dengan julukan The Doctor tidak berlaga lagi alias pensiun Meski begitu, pecinta MotoGP di Indonesia jangan sedih dulu Meski Valentino Rossi tidak balapan, masih ada tim VR46 yang berkibrah di MotoGP 2022 Squad balapan MotoGP milik Valentino Rossi di MotoGP 2022 mengusung nama VR46 Racing Team VR46 Racing Team mengandalkan duet pembalap pembinaan Akademi balap Valentino Rossi alias VR46 Academy Riders Luca Marini dan Marco Bezzesi Tak hanya itu, ada juga perubahan mencolok di squad Gerasini Racing Team Jika sebelumnya berkolaborasi dengan Aprilia Musim 2022 menurunkan squad sendiri mengandalkan motor MotoGP Ducati Gerasini Racing MotoGP akan berlaga bareng dengan Enea Bastianini dan Fabio Di Gianantonio Sementara Aprilia kembali menggunakan nama Aprilia Racing dengan pembalap Maverick Vinales dan Alex Expargaro Pensiunnya Valentino Rossi juga membuat Petronas Yamaha SRT pamit dan berubah nama menjadi With You Yamaha RNF MotoGP Team Squad With You Yamaha RNF MotoGP Team diberkuat Andrea Dovizioso dengan pembalap debutan MotoGP Darren Binder Begitu pula dengan squad TEXTRI KTM Factory Racing yang ditinggal Danilo Petruzzi dan Aikar Leswona TEXTRI KTM Factory Racing bakal mengandalkan dua pembalap debutan MotoGP 2022 yaitu Raul Fernandes dan Remy Gardner Sebagai info, squad pabrikan MotoGP hampir tidak melakukan perubahan susunan pembalap untuk musim 2022 Jelang pramusim MotoGP 2022 Indonesia di sirkuit Mandalika akan ada lima wajah baru di MotoGP 2022 Mereka adalah Marco Bezessi, Fabio Di Gianantonio, Darren Binder, Raul Fernandes, dan Remy Gardner Marco Bezessi adalah seorang pembalap motor Italia Dia adalah juara CIV Moto3 tahun 2015 Rider yang akrab di Sapa Bez ini akan bertandem dengan rekan sesama anggota akademi Luca Marini yang sudah menjalani debut MotoGP terlebih dahulu tahun ini setelah jadi runner-up Moto2 2020 Bezessi menjalani debut Grand Prix secara penuh pada 2017 di Moto3 bersama CIV Moto dengan motor Mahindra dan mengakhiri musim di peringkat 23 Pada 2020 ia pindah ke Sky Racing VR46 menggunakan sasis Galex dan performanya langsung melonjak tajam Kemudian ada Fabio Di Gianantonio dia adalah seorang pembalap motor Italia Rider Federal Oil Gresini Moto2 Fabio Di Gianantonio mengaku sangat senang bisa mewujudkan impian naik ke MotoGP 2022 bersama Flexbox Gresini Racing Apalagi bakal berkendara untuk pabrikan yang ia sudah idolakan sejak anak-anak yaitu Ducati Pada 2020 Gianantonio tanda tangan kontrak untuk kembali ke Gresini di Moto2 2021 kontraknya itu memiliki opsi ke MotoGP pada 2022 dengan tim yang sama selesai merebut kemenangan di Jerez opsi itu pun otomatis aktif dan pada Juni lalu ia resmi diumumkan naik ke kelas tertinggi bersama tim yang bermarkas di Vianza Italia itu Kemudian Darren Binder Dia adalah pembalap motor profesional Afrika Selatan yang berkompetisi di kelas Moto3 Sosok Darren Binder akan menjadi salah satu sensasi terbesar dalam MotoGP musim 2022 termasuk MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika Mengikuti jejak Jack Miller yang juga melompat jauh dari Moto3 langsung ke MotoGP tanpa melewati kelas Moto2 merupakan rute yang tidak umum ditapaki oleh seorang rider di kelas Grand Prix Darren Binder secara statistik belum menampakkan prestasi tangguh di kelas Moto3 Sudah 7 tahun dia membalap di kelas Moto3 namun baru sekali menang yakni di GP Catalonia tahun lalu Ada juga Raul Fernandez dia adalah seorang pembalap motor Spanyol Dia berkompetisi di kejuaraan dunia Moto2 Sebagai informasi Raul Fernandez telah ditunjuk oleh KTM akan menjadi bagian tim satelit pada MotoGP 2022 Penampilan perdana Fernandez lalu ditandai lewat sesi tes MotoGP di sirkuit Misano Italia beberapa waktu lalu dan di tahun 2022 nanti Raul Fernandez juga ikut berkompetisi di MotoGP termasuk MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika Dan yang terakhir ada Remy Christopher Gardner Dia adalah seorang pembalap motor Australia Remy Gardner merupakan juara dunia Moto2 pertama yang berasal dari Australia Ia juga pembalap Australia pertama yang mampu meraih gelar dunia kelas intermediate Moto2 Remy Gardner juga merupakan pembalap Australia pertama yang mampu merebut gelar dunia Grand Prix sejak Cassie Stuner yang menjuarai MotoGP 2007 bersama Ducati Itulah beberapa pembalap MotoGP 2022 yang akan melakukan tes prabusim di sirkuit Mandalika Indonesia Terima kasih telah menonton!